Intro Halo semirsa kembali dalam program Today's Message Dan kali ini tentunya bukan Pastor Leonardo yang akan menyampaikan pesan atau sharing-sharing Bersama dengan saya Hosea dan Liat Hari ini kita berdoa yang akan sharing dalam channel Today's Message kita untuk kesempatan ini Dan hari ini kita akan bahas satu tema yaitu sesuatu yang lagi viral banget Yang pokoknya lagi pembahasan banyak orang hari-hari ini gitu ya Yaitu tentang virus Virus apa bro? Corona Corona Tentunya bukan mobil ya Tapi Corona ini adalah virus yang sedang mewabah yang di asalnya dari daerah Wuhan di China Dan ternyata virus ini punya sesuatu yang dampaknya begitu besar Sampai negara-negara bahkan PBB sudah membuat sesuatu yang warning-warning siaga gitu kan Buat mencegah daerah atau bahkan masyarakatnya itu terkena juga dengan virus Corona ini Nah mungkin sedikit aja nih virus Corona itu sebenarnya virus apa sih? Itu virus yang berasal dari hewan awalnya Bener ya bro ya? Berasal dari hewan Kelelawar ya katanya? Iya kelelawar Dan ada yang lainnya juga mungkin bisa menjadi penyebabnya gitu ya Nah virus ini adalah sebenarnya namanya virus novel Corona virus Atau juga sesuatu virus yang menyerang sistem pernafasan Dan bisa membuat Nupi New Moon Akut bahkan sampai kepada kematian Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat memang lagi ditakuti banyak orang gitu ya Tapi masker ludes ya semua Masker ludes, bahkan ada yang bikin cerita katanya masker sampai harga mahal gitu ya Karena orang takut kena virus Dan banyak kasus juga yang akhirnya meninggal juga, gak sedikit Tapi masih berapa persen lah, tidak sebanding dengan orang-orang yang akhirnya bisa ditangani dengan baik Nah, ada beberapa gejala nih yang terjadi Demam, batuk, kesak nafas Dan menurut penelitian, gejala ini muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah paparan dari virus corona Atau mungkin dijadikan sebuah asumsi bahwa orangnya terkena virus Dicari atau ditunggu 2 hari sampai dengan 2 minggu Jadi kurang lebih seperti itu yang akan terjadi ketika virus corona itu kena kepada seseorang Nah, tapi kayaknya kita gak bakal bahas tentang virus corona kali ya Karena memang kita ini bukan dokter Oh, iya, iya Ya tadi gak ngerti, beneran Jadi, baca aja langsung Bisa googling, cari tahu tentang virus corona Tapi nyata bro, kita mau bahas ini adalah salah satu virus yang disebabkan oleh virus corona Tapi bukan hanya virus corona yang menjadi penyebabnya Nyebarnya lebih cepat, dampaknya lebih mengkawat Banyak penyebab lainnya juga yang menghasilkan virus ini terjadi Yaitu virus ketakutan Wah, kalau anda perhatikan di media sosial hari-hari ini Banyak sekali hoax-hoax yang terjadi Banyak sekali orang-orang membuat berita-berita yang akhirnya membuat orang menjadi aware, takut, waspada Dan bahkan bisa membuat orang membuat hal bertindak atau berlaku Berlebihan Berlebihan Jadi kayak lebay gitu Nah, jadi gara-gara virus corona ini salah satu penyebabnya adalah virus ketakutan Tapi bukan hanya virus corona Banyak hal-hal lain juga yang bisa menyebabkan terjangkitnya virus ketakutan Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mesti hati-hati nih bro Tentang ketakutan ini sesuatu yang kita nggak boleh anggap enteng Kenapa? Karena satu orang takut, bisa satu keluarga jadi takut semua Iya kan? Satu keluarga bisa mempengaruhi satu gereja Bisa mempengaruhi bahkan satu daerah di mana kita tinggal Jadi hati-hati dengan virus ketakutan Nah, mungkin Browel Labs ini pernah nggak sih punya pengalaman takut lu luar biasa banget gitu? Pastilah, semua orang pasti punya ketakutan ya nggak sih? Kita kan biasanya mau dia masih single atau punya pasangan atau punya anak atau udah tua pun Semua orang pasti punya namanya rasa takut gitu kan Kita punya pacar takut Iya Tapi punya pacar pun takut ya Betul, gitu kan ya Nah, tapi permasalahan itu ya rasa takut itu sendiri yang sifatnya tuh kayak bikin kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu kejadian Nah, asumsi ya Betul Asumsi, jadi kita pikir bakal seperti itu Padahal mungkin belum tentu Betul Jadi karena ketakutan itu yang membuat seperti fenomena yang terjadi ini lebih besar dari yang sebenarnya terjadi Jadi bahaya banget ya ngambil ketakutan Contoh nih, kalau kita belum punya pasangan Takut, aduh nanti kalau saya Takut nggak laku Nggak laku sampai tua jadi perjangka tua ntar gimana? Nah, kalau lu punya pacar, ada ketakutan lain ya? Ya itu apa? Nanti gimana ya kalau nikah ya? Ada biaya nggak ya? Bener nggak? Tuh Terus bagaimana ya nanti kalau lu punya istri bisa kasih makan nggak ya? Gitu kan? Terus kalau lu punya anak, gimana ntar sekolahnya? Pasti ada aja dalam pasang kehidupan di mana kita akan merasakan dalamnya takut Rasa takut itu membuat kita malah jadi melenceng dari yang harusnya kita lakukan Malah kita jadi melakukan Lebih sering orang malah jadi mengambil keputusannya salah saat dia lagi takut Iya nggak sih? Betul Nah, makanya nih ya Mungkin aku mau ngajak nih buat kita semua boleh buka alkitab nih Kita buka nih dalam kitab Hakim-hakim pasal yang ke-7 Singkat aja Yaitu tentang Gideon ketika Gideon memanggil orang-orang untuk jadi pasukannya dia Nah, kita lihat ya dalam makin pasal yang ke-7 yaitu yang ke-2 Berfirman Tuhan kepada Gideon terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau Jadi pertama kali Gideon panggil itu ada 32.000 orang yang datang Dan Tuhan bilang kan terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau Dari yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata Tanganku sendiri yang menyelamatkan aku Maka sekarang serukan kepada rakyat itu demikian Jadi waktu Tuhan mau memberikan sebuah arahan dan juga akhirnya mengeliminasi orang-orang yang mau ikut dalam perang bersama dengan Gideon Itu salah satu yang pertama adalah yang takut dan ngetar suruh pulang Kenapa? Karena ketakutan itu sifatnya mendular Satu orang takut bisa mempengaruhi perang yang lain Dan bahaya dong kalau namanya tentara mau perang terus takut gimana bro? Bisa-bisa kokit gitu Mundur Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya pulang lah mereka Nah akhirnya dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kita jangan mau bergaul dengan orang-orang yang punya ketakutan Bukannya kita milih-milih dengan pertemanan tapi hati-hati Jadi jangan terlalu dekat kalau kita tahu nih ada orang-orang yang menyebarkan virus ketakutan Jangan kita dekat-dekat Sama lah kalau lagi virus corona kan kita kan jauh-jauh dari orang-orang yang punya virus kan Jangan sampai kita terinfeksi Jadi sama kalau lagi ada teman-teman kita yang takut Jangan kita deketin Justru kita harus hati-hati dan kita yang harus memberikan antibody yang lebih gitu ke dia Supaya virus ketakutannya itu jangan berkembang dalam hidupnya dia gitu Dan dia pun bisa mengerti bahwa dia nggak boleh dalam ketakutan Nah juga selain itu di dalam ketakutan ini ada sesuatu lagi yang berbahaya Ketika kita udah takut kita nggak lagi mencerna semua informasi dengan sebenarnya Contoh kalau kita udah takut dengan virus corona Maka semua berita yang berhubungan dengan corona Kita akan mulai sebarkan kita takut kita bagi ke orang Kita nular ke orang lain kan Yang sebenarnya orang lain pun belum tentu tahu itu benar apa enggak Jadi kita harus hati-hati dengan yang namanya ketakutan ini Dan jangan sampai kita membuat yang aneh-aneh Gara-gara kita sudah takut duluan Dan yang terakhir nih Dalam alkitab juga ternyata tunggu Lu tahu nggak bro kira-kira berapa kali dalam kita bilang tentang jangan takut Kalau kata pendeta dikitnya 365 Wah keren banget 365 Setahun berapa hari? 365 365 hari Ada yang 366 sih kalau 29 Februari 29 Februari 366 Jadi kalau di dalam 365 ayat atau perkataan ya tentang jangan takut ini Berarti setiap hari cukup Satu dosisnya untuk kita untuk Jangan takut Ya kan? Nah kita buka dalam 2 Timotius fasal yang pertama Ayat yang ke 7 Mungkin bro William boleh bantu baca nih 2 Timotius 1 ayat yang ke 7 Teman-teman pemirsa yang di rumah boleh juga buka alkitabnya kita baca bareng-bareng yuk Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Jadi jelas ya Disini dibilang bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan, kasih, dan ketertiban Jadi udah jelas Kalau ketakutan bukan datang dari Tuhan Jadi supaya kita nggak takut Kita harus bangun hubungan yang kuat Sama Tuhan Karena dibilang bahwa di dalamnya adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban Jadi kita pasti nggak akan buat yang aneh-aneh Bikin orang takut Bikin jadi kocara kacir Terus kita bikin orang malah tidak punya damai sejahtera Kalau kita nggak ada virus ketakutan kita nggak akan lakukan itu Oleh karena itu Yuk sama-sama hari-hari ini kita perlu terus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan Jangan lupa setiap hari kita saat edu Kita doa Terus kalau Anda punya yang namanya komunitas sel Atau kelompok sel Pastikan tertanam Bro Willard ada di dalam komsel nggak? Ada dong Ada dong ya Seru nggak di komsel? Seru Kenapa kita perlu di komsel? Penuh komunitas Supaya kita bisa sama-sama saling mengeluarkan Oke so itu aja yang kita mau sharingin hari ini Pastikan kita menjadi orang-orang yang bertumbuh Terus baca firman Berdoa Bertumbuh dalam komunitas sel Dan jangan lupa untuk memperkatakan firman setiap hari Jadi apa yang Anda sudah dengar Apa yang kita sudah dengar Jangan cuma untuk kita pikirin aja Tapi kita mulai perkatakan Bahwa kebenarannya adalah Tuhan memberikan damai sejahtera Buat kita semua Oke semua Saya Hosea Claudio Dan Saya Budiam Pamit dulu dari frame Anda Untuk kali ini Kita akan sharing-sharing lagi Untuk kesempatan yang akan datang Tetap semangat Salam Damai sejahtera God bless you Selamat menikmati